Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ingin memeriksa sistem distensi Sebelum kami memperiksa, perkenalkan dulu Nama saya, Penghasilci Namun 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 saya, Penghasilci Pelepasan baut garpu Menggunakan kunci L Berfungsi untuk menutup lubang di bagian atas korak Sehingga minyak sok tidak keluar dari sok reker Baut berguna untuk menutup lubang di bagian atas korak Sehingga minyak sok tidak keluar dari sok reker Setelah itu Kelepasan pegas Berguna menerima atau meredam kejutan dari roda Pegas ini yang pertama kali menerima kejutan dari roda Akibat jalan yang tidak rata Setelah itu Kelepasan piston Korak Berfungsi sebagai piston yang membagi ruang Sementara di bawah korak garpu dan di atasnya Sehingga minyak sok berpindah dari ruang di atas korak maupun sebaliknya Hal ini berkeluan untuk menahan atau meredam gaya Oksilasi dari pegas garpu dan pegas reaksi Fungsi pegas berguna menerima atau meredam kejutan dari roda Pegas ini yang pertama kali menerima kejutan dari roda Akibat jalan yang tidak rata Tabung Berguna untuk membuat ketat atau ruang antara selinder garpu dan ruang di dalam tabung garpu Hal ini disebabkan shock breaker Honda menggunakan tipe twin shock 2 tabung Selinder garpu adalah rumah atau casing dari semua komponen shock breaker depan Selinder garpu juga berfungsi sebagai wadah dari minyak shock breaker Cara pemasangan piston pada batang Setelah itu masukkan pegas pada tabung Setelah itu masukkan bawat ke batang Tabung menggunakan kunci air Tabung menggunakan kunci air Setelah itu masukkan perumahan shock Setelah itu pasang bawat dengan menggunakan BCL Setelah itu masukkan perumahan